Saya, Heijir Sulaiman, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1440 Menteri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederalun, pendopo Bupati Aceh Barat Daya yang berada di desa Gelumpang Payung, kecamatan Blangpidi, selasa 14 Mei siang diteror bahan peledak jenis granat nenas. Granat ditemukan persis di depan pagar pendopo atau hanya berjarak 20 meter dari pendopo. Penemuan granat ini cukup membuat heboh dan mengundang keingin tahuan masyarakat untuk melihat di lokasi. Kepolisian sebelumnya sempat memberikan garis pembatas sembari menunggu tim penjinak bahan peledak Satrim Bobda Trumon dan Nagan Raya untuk proses pemindahan granat. Proses pemindahan granat kemudian berhasil dilakukan tim Jihandak yang berpakaian khusus dan lokasi penemuan dinyatakan bersih sekitar pukul 18. Ini saya berharap masyarakat kita khususnya punya gak usah memandangkan, gak usah ragu. Kita tetap mengamankan, pastikan bahwasannya update tetap aman lah ya. Dan kita sarankan kepada masyarakat yang kita waspada, setiap ada orang-orang yang mungkin mencurigakan setelah dilakukan. Yang nanti rencana kita akan usulkan dari kebaru-kebaru ini untuk pasang CCTV, terutama di tempat-tempat yang kita anggap harus ada, misalnya di perlopo, di persimpangan jalan, sehingga sewaktu-waktu ada diperlukan seperti kejadian seperti ini bisa kita lebih cepat untuk membuka banyak. Sehingga nanti kita cari tahu siapa sih sebenarnya, termasuk nanti motifnya ya. Karena sejauh ini kita belum tahu motifnya apa ya. Sejauh ini kita yang pastikan, kita selamatkan dulu, kita amankan. Bara buktinya, satu buah granat, nanas, yang berhasil kita amankan. Dan mudah-mudahan masyarakat terlindungilah saat ini ya. Kira-kira daya ledaknya gimana? Dari Blang Pidi, Rahmat Saputra, Serambion TV. Dari Blang Pidi, Rahmat Saputra, Serambion TV.